Oke kembali lagi dengan kapasito touch, di video kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara program ESP32 sebagai akses point atau bisa disebut juga dengan hotspot, di mana kita dapat terhubung ke ESP32 menggunakan perangkat apapun tanpa perlu terhubung ke sebuah router atau bisa juga disebut cara ini dilakukan dengan secara offline ya tanpa harus ada koneksi internet Nah dengan menjadikan ESP32 sebagai akses point, kita dapat membuat suatu jaringan wifi sendiri sehingga kita bisa menghubungkan seperti hp, laptop, komputer ke jaringan wifi ESP32 Nah untuk contohnya disini saya akan gunakan ESP32 nya sebagai akses point di project web server ya dan saya disini juga ada ESP32 yang sudah diprogram untuk jaringan wifi yang ada koneksi internetnya atau online Nah jadi biar kita tuh bisa membedakan ya antara akses point dengan server yang bisa online Nah sekarang kita akan coba menggunakan ESP32 yang servernya tuh sudah menggunakan jaringan router atau online jadi kalau menggunakan server online kita hanya perlu perangkat yang ingin digunakan itu sudah terhubung dengan koneksi internet yang sama atau koneksi wifi yang sama ya Jadi kita tidak perlu mengkoneksikan wifi nya yang sudah dikeluarkan dari ESP32 kita hanya mengkoneksikan wifi yang sudah kita daftarkan di program di ESP32 nya itu sama dengan wifi yang kita akan gunakan di perangkatnya dan sebenarnya program yang saya gunakan ini yaitu program yang ada example di Arduino ya Nah jadi nanti teman-teman bisa cek langsung di example Arduino nya dan saya akan tunjukkan bagaimana caranya Nah yang pertama saya tunjukkan dulu untuk cara kerja yang menggunakan server online ya jadi selama kita terhubung dengan koneksi internet yang sama perangkat antara perangkat HP atau laptop itu terhubung dengan perangkat wifi yang sama dengan yang terhubung di ESP32 ini kita bisa mengakses web servernya nah ini saya menggunakan iPad untuk perangkatnya sekarang kita akan masuk ke browser dan masukkan IP address yang terbaca di ESP32 nya di serial monitornya itu ya nah disini untuk IP address nya yang terbaca itu 192.168.1.10 ya ini sudah saya buka sebelumnya jadi saya buka lagi nah nanti tampilannya itu seperti ini ya nah klik here to turn the LED on pin 2 on nah kalau misalkan mau menonaktifkan ya klik yang bawah ini ya kalau mau meng-on kan klik yang atas kalau yang meng-off kan klik yang bawah sekarang kita akan coba kita on kan nah jadi nanti akan LED ada LED yang menyala di ESP32 nya yaitu di pin 2 biasanya kalau ESP32 itu LED nya saya nyalakan saya klik here nah ini bisa dilihat bahwa lampunya di ESP32 ini sudah menyala nah sedangkan kalau matikan kita tinggal menonaktifkan klik here yang bawah ini ya nah baru LED nya bisa mati nah ini contoh untuk yang servernya online nah saya tunjukkan untuk jaringan wifi yang saya pakai ya jadi jaringan wifi yang saya pakai ini yang wifi yang terhubung dengan router sekarang nah ini adalah wifi yang terhubung dengan router nah sekarang saya akan masuk ke jaringan wifi yang dikeluarkan dari ESP32 atau menjadikan access point nah ini sekarang saya akan matikan terlebih dahulu nanti kita akan masuk ke jaringannya kita masukkan pin nya juga dia akan mengeluarkan SSID baru dan SSID nya nah ini sudah terbaca ya kapasitotage ini adalah jaringan wifi dari ESP32 yang dikeluarkan kalau misalkan saya lepas ya ini nanti tidak akan terbaca jadi prinsipnya untuk access point ini dia mengeluarkan jaringan wifi seperti ini nanti kita masukkan password kalau misalkan sudah terhubung ke koneksinya ini ya nanti baru kita bisa mengakses servernya nah ini baru hilang untuk koneksi wifi nya setelah dimatikan jadi ada jeda berapa detik nah sekarang saya hubungkan lagi lalu saya koneksikan saya masukkan password nya agar ESP32 nya wifi yang dikeluarkan ini bisa terhubung ke ipad nya ini nah ini sudah terbaca lagi nah saya masukkan kata sandi nya jadi kata sandi yang sudah saya program itu 1,2,3,4,5,6,7,8,9 nah jika sudah kita tinggal gabung saja nah nanti disini pasti ada tulisan no koneksi internetnya itu tidak masalah karena memang yang mengeluarkan wifi nya itu dari ESP32 jadi tidak ada koneksi internet tetapi kita bisa mengakses web server yang sudah kita programkan di ESP32 nah untuk alamat IP nya itu berbeda disini yang digunakan alamat IP nya itu 192.168.4.1 lalu disini 1 kita enter nah kita tunggu hingga prosesnya ini selesai nah ini sudah masuk untuk tampilannya sebenarnya sama saja dengan yang tadi cuma yang membedakan tulisannya ini klik klik here to turn on the led klik here to turn off the led jadi tinggal kalau mengaktifkan led nya kita klik yang atas untuk mengaktifkan klik bawah nah ini menggunakan IP 192.168.4.1 jadi akses web server nya ini tanpa koneksi internetnya dia mengeluarkan jaringan wifi jadi kita bisa terhubung ke jaringan wifi nya kita masuk dengan menggunakan semua perangkat dengan memasukkan password yang sudah kita program di Arduino nya sekarang kita akan coba kita nyalakan lampunya nah ini bisa dilihat ya bahwa lampunya sudah nyala nah ini kondisi juga misalkan lampunya sudah mati nah jadi seperti itu untuk prinsip kerja dari ISP32 yang dijadikan akses point nya nah sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara program nya cara program dari ISP32 yang dijadikan akses point jadi tonton terus video saya dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kapas.tach nah sekarang saya akan tunjukkan untuk bagaimana cara program nya nah cara program nya teman-teman buka tools lalu port nya pilih dulu ISP32 dev module lalu teman-teman tinggal buka saja di example karena program nya itu sudah ada di example kemudian teman-teman cari yang wifi nah ini adalah program untuk yang wifi access point dan ini untuk program yang web server dengan menggunakan koneksi router atau koneksi yang ada koneksi internet nya nah ini saya buka terlebih dahulu satu-satu kemudian akan saya jadikan untuk satu halaman nah jadi ini adalah program nya ini untuk yang access point dan ini untuk yang menggunakan koneksi router atau ada internet nya nah jadi yang membedakan dari header nya pun sudah berbeda jadi ada wifi access point disini dan sedangkan disini tidak nah untuk yang koneksi yang ada access point nya kita tuh bisa menuliskan terserah mau diberi nama apa untuk ISP32 nya nah misalkan di ISP32 mau diberi nama kapas.tach nah sedangkan kalau SSID yang dari wifi server ini yang online itu harus kita masukkan nama SSID dari routernya ya dan besar kecilnya jangan sampai salah harus sesuai dan benar jika misalkan ada spasi pun juga dikasih spasi lalu kemudian untuk passwordnya nah untuk password access point ini tidak bisa dirubah jadi password wifi kalau misalkan ingin diberi password hanya bisa diberi password dengan default 123456789 ya kalau misalkan teman-teman mau buat passwordnya itu berbeda itu tidak bisa nanti biasanya tidak akan terbaca untuk SSID kapasitor text nya ini jadi di perangkat teman-teman itu tidak akan ditemukan untuk SSID ini ya kalau misalkan teman-teman menggunakan password yang berbeda dari ini berbeda dari 123456789 jadi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan access point gunakan passwordnya itu 123456789 ya nah itu sedangkan untuk password yang ini ya kita tinggal masukkan password dari router kita atau apa wifi di router kita nah disini sudah dideklarasikan untuk pinnya tadi di pin 2 jadi ISP32 itu dia memiliki pin pin led nah lednya itu terhubung di pin 2 jadi disini tinggal ditulis saja 2 nah ini karena masih disini tertulisnya 5 kita ganti 2 saja untuk outputnya cari yang bawah untuk yang digital write nya nah ini di ganti 2 juga jadi biar bisa diganti ya nah jadi seperti itu dan yang membedakan lagi itu di fungsi voice setupnya ya di fungsi voice setupnya pun juga berbeda nah ini kalau misalkan menggunakan server online itu dia menggunakan wifi begin dengan mendeklarasikan dari SSID dan passwordnya untuk mengkoneksikan wifi nya ke ISP32 nah sedangkan kalau menggunakan dari akses point dia itu fungsinya menggunakan fungsi ini wifi.soft.ap SSID dan password jadi berbeda ya untuk kedua prinsipnya nah sedangkan untuk program bawahnya ini sama saja hanya yang beda kan tadi hanya tulisannya saja ya tapi prinsip kerjanya itu sama semua nah jadi seperti itu untuk cara program wifi dengan menggunakan akses point ya teman-teman jadi dengan menggunakan wifi akses point jika misalkan di project kalian itu tidak ada koneksi internet dan ingin menggunakan project itu digunakan dengan web server teman-teman bisa gunakan cara ini biar bisa project kalian itu berjalan dan meskipun tanpa ada cek koneksi internet ya teman-teman nah jadi cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel kapasitet